Pemirsa setelah sukses merambah dunia musik dangdut di Sumatera Utara dan menjadi hits di sejumlah stasiun radio ternama di Medan, duo Raja Wali asal Kota Medan dengan lagu hitsnya Alim Tapi Zolim mendapat apresiasi dari label musik Nagaswara dan mendapat kehormatan untuk melaksanakan promosi singlenya di Jakarta. Duo Raja Wali yang terbentuk 20 November 2014 lalu di Kota Medan dalam sebuah kompetisi dangdut bergengsi yang disusul dengan launching album Alim Tapi Zolim pada 14 Februari 2015 ini akhirnya berhasil merambah musik dangdut tanah air dengan mendapat undangan langsung salah satu label musik ternama di Jakarta untuk melakukan promosi album. Manajemen duo Raja Wali Mami Erlina ketika ditemui di Kuala Namu International Airport saat hendak bertolak ke Jakarta menyebutkan nama duo Raja Wali diambil dari nama burung Raja Wali yang terbang tinggi dan kuat walau badai menghadang. Lagu ini spesial diciptakan oleh pimpinan Republik Musik Community RMC oleh Papi Kris. Lagu Alim Tapi Zolim bercerita realitas yang ada sekarang ini serta pesan moral bagi makhluk ciptaan Tuhan dimana manusia yang Alim sekarang hanya setia kepada pasangannya tetapi kelakuannya di luar bohong dan zolin. Selain membanggakan masyarakat Provinsi Sumatera Utara secara khusus pihaknya akan memberikan penghargaan kepada RMC Corporation Indonesia Medan yang secara langsung akan diberikan oleh pimpinan Nagaswara Rahayu Kartawiguna kepada Papi Kris. Bagi kita dari RMC Management ini sebuah perasaan kesempatan di misalnya. Buat semua orang juga gak akan mungkin melepasan kesempatan di misalnya. Karena untuk membangga masker sekolah dan seperti wajah, orang pada antrinya panjang. Kita diundang, diundang langsung oleh pimpinan Nagaswara. Kita bisa, kita berjalan di sana, untuk bisa kita mempromosikan dua Raja Wali dari pimpinan Nagaswara. Sementara personil dua Raja Wali, Linda dan Ella, sangat berterima kasih kepada RMC Corporation Indonesia Medan. Pasalnya melalui RMC Corporation Indonesia Medan, dua Raja Wali dapat diorbitkan hingga ke kancah Dangdut Nasional. Dari Dari Sordang, Amiruddin, kontributor RMC Media, melaporkan.